Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini. Jaksa mendakwa Mario dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak. Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap David Ozora, akhirnya duduk di kursi pesakitan. Menjalani sidang perdana bersama dengan rekannya Shane Lucas, Mario mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa mendakwa Mario Dandi dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat. Selain itu, Jaksa juga mendakwa Mario Dandi dengan pasal perlindungan anak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur yang menjemputkan daraman yang terpasal 76C, Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Atas dakwaan jaksa Mario Dandi tak mengajukan nota keberatan Sementara pihak keluarga David Ozora berkomitmen akan mengawal jalannya persidangan Keluarga telah menyiapkan sejumlah saksi yang dapat memberatkan Mario dalam persidangan lanjutan Yang akan saya tekankan nanti adalah kondisi David Yang memang itu penganian berat dan perencanaan Karena tadi tidak disebutkan ada hal yang awal tadi saya sampaikan nanti Melisa akan sampaikan itu Besok akan saya ulang lagi sampai benar-benar ini menjadi suara yang bisa mewakili keadilan Jadi seperti itu saya masih mohon doa untuk teman-teman wartawan Kita kawal terus ini Kasus Mario Dandi bermula dari penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 Kala itu sang kekasih berinisial agen memberitahu Mario bahwa dirinya sempat diperlakukan tidak baik oleh David Ozora saat masih menjalin hubungan Mario pun tersulut emosi dan menganiaya David bertubi-tubi hingga mengakibatkan korban harus dirawat di ruang ICU selama berbulan-bulan Tim TV One mengabarkan Mario Dandi Satrio menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan hari ini di pengadilan negeri Jakarta Selatan Jaksa mendakwa Mario Dandi dengan pasal penganiayaan berat terencana dan pasal perlindungan anak Mario Dandi pun mirsa terancam pidana penjara selama 12 tahun Sudah sesuaikah pasal yang dikenakan pada Mario Dandi di mata keluarga David Ozora dan pakar hukum pidana? Nah kita akan langsung membahasnya bersama dengan kuasa hukum David Ozora Melisa Anggraini dan pakar hukum pidana Prof. Ibnu Nugroho yang sudah bergabung bersama kami di studio Tapi saya mau ke Mbak Melisa dulu ya Prof ya Mbak Melisa kita ingin tahu tanggapan dari pihak keluarga mengenai tuntutan dari JPU 12 tahun pejara terhadap Mario Dandi Sudah sesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh keluarga? Ya kami melihat dari beberapa pasal yang waktu itu ada Jaksa sudah mampu men-take out pasal-pasal ringan ya Seperti 351, 354, sehingga yang tersisa hanya pasal-pasal terberat Ini kita lihat sudah cukup baik karena sudah memberikan pasal ada muatan 12 tahun Tetapi ketika kita lihat isinya kita mencoba mencari-cari apa sih yang membedakan antara dakwaan pelaku anak dengan dakwaan si Mario CS ini Ternyata kami melihatnya tidak ada yang berbeda ya gitu Sepertinya sama saja dakwaan Sementara sudah ada muatan-muatan terbaru, bukti-bukti terbaru terkait dengan apakah ada pelecehan, persetubuhan, kebohongan-kebohongan yang terungkap di persidangan yang lalu Itu tidak masuk ke dalam hal-hal yang dikemukakan di dalam dakwaan Nah ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk nanti di persidangan harus dipuliti lagi oleh Jaksa Penuntut Umum Ini yang nanti menjadi konsen dari Ayah David untuk membawa apa-apa saja yang sebenarnya substansi tetapi belum tersampaikan di dalam dakwaan Substansi-substansi yang dirasa penting tapi belum disampaikan dalam dakwaan Artinya tidak puas dong dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini Halo Iya Mbak Melisa bisa mendengar kami? Halo Mbak Melisa oke sambil membenarkan komunikasi Mbak Melisa bisa mendengar saya Mbak Melisa Artinya tidak puas dong dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut hari ini Dan akan menyampaikan substansi-substansi yang dirasa penting Apa kemudian substansi yang dimaksud tersebut Mbak Melisa? Iya tadi saya sampaikan terkait dengan pasal yang terberat kami melihat ini sudah cukup baik dalam dakwaan Kemudian unsur-unsur pasal terkait penganian berat, terkait rencana ini juga sudah dimuat Tetapi ada hal yang krusial seperti apa? Dalam kebukti-bukti yang kami juga sudah pegang dan itu sudah dipegang oleh Jaksa Diketahui bahwa sudah ada beberapa kali dari MDS ini mengancam untuk menembak Nah ini kan unsur perencanaan lebih mudah lagi untuk dibuktikan Ya terkait adanya pengancaman beberapa waktu sebelum dilakukan penganiayaan Nah itu menurut kami tidak ada satupun yang... Mbak Melisa? Oke nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mbak Melisa Nanti saya akan dalami lagi soal bagaimana tuntutan dari JPU 12 tahun penjara ini Akankah vonis hakim nanti lebih rendah, lebih tinggi atau bahkan sama dengan tuntutan JPU Tapi sebelum ke Prof Ipnu, kita ke rekan kami dulu yang ada di pengadilan negeri Jakarta Selatan Ada Prita Zega Prita, poin-poin dakwaan dari JPU apa saja yang menarik yang bisa Anda simpulkan dari persidangan? Prita, apa poin-poin menarik dari persidangan hari ini? Selamat malam pemirsa TV-an, tadi kita sudah menyaksikan pembacaan dakwaan terhadap Mario Dandi dan juga Sian Lukas Atas kasus penganiayaan terhadap anak David Ozora Di mana tadi ada beberapa poin penting dari hasil pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Terhadap Mario Dandi dan juga Sian Lukas Poin pentingnya pemirsa pertama memang Mario Dandi ditegaskan kembali Bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap David Ozora Di mana tadi Majelis Hakim membacakan Bahwa membacakan bagaimana awal kronologis terjadinya penganiayaan terhadap David Ozora Ini bermula pada saat memang saksi APA yang pernah disebut-sebut pada waktu lalu Ini menjadi pembisik utama mengapa akhirnya Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap David Ozora Di mana ia terpancing emosi karena diduga ini korban anak David Ozora ini melakukan pelecehan kepada anak AG Yang saat ini juga menjadi tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum atas kasus penganiayaan yang dialami oleh David Ozora Kemudian selain itu pemirsa dari dakwaan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pihak dari kuasa hukum Mario Dandi tidak mengejukan eksepsi Yang artinya ini mereka menerima atau menghargai seluruh dakwaan dari Majelis Hakim Di mana tadi dakwaan tersebut dijelaskan bagaimana awal terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Hingga sampai saat ini Mario Dandi, maksud kami David Ozora saat ini masih dalam keadaan sehat Tapi masih belum pulih total 100% dan masih dalam keadaan yang sangat traumatik Atas kejadian yang menimpa dirinya pada Februari 2023 lalu yang dilakukan oleh Mario Dandi Dan juga bersama-sama dengan terdakwa lainnya Selain dari pembacaan terdakwaan terhadap Mario Dandi pada hari ini juga pemirsa dan Nipita Ini juga dibacakan pembacaan terdakwaan terhadap Shane Lucas Di mana dalam hal ini Shane Lucas ini merupakan orang yang juga bersama-sama dengan Mario Dandi Melakukan penganiayaan terhadap David Ozora Di mana peran Shane Lucas di dalam kejadian ini yaitu Ia membantu juga pelaku utama yakni David, maksud kami Mario Dandi Melakukan penganiayaan terhadap David Ozora Ia juga membantu Mario Dandi melakukan video Memvideokan aksi Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap David Ozora Dan bahkan ia juga ikut di dalam data pembacaan dakwaan oleh Majelis Hakim Disebutkan juga bahwa memang Shane Lucas ini ikut dalam penganiayaan tersebut Namun tadi dari respon Shane Lucas ia mengaku bahwa tidak mengerti Bagaimana perencanaan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Yang dibarengi oleh dirinya yang dibacakan tadi oleh Majelis Hakim Pastinya nanti kita akan terus mengikuti bagaimana perkembangan kasus ini Demikian kembalikan Anda Baik, terima kasih Prita Zegah atas laporan Anda langsung dari Pencakarta Selatan Prof Ibnu, kalau kita lihat nampaknya kuasa hukum merasa tidak puas Dengan tuntutan yang disampaikan ataupun dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Tapi dari kuasa hukum Mario Dandi sendiri pun tidak menyampaikan eksepsi Apa yang bisa kita lihat capture dari ini Prof? Ya, jadi begini, kalau bicara tidak puas itu parameternya apa? Tadi sudah disampaikan, soal pengancaman itu tidak masuk Ya, pengancaman tidak masuk Karena yang diancamkan adalah 355 Sekarang pertanyaannya nanti Apakah 355 itu terkait dengan 76D teranak? Itu yang kita lakukan Oleh karena itu mudah-mudahan nanti Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Mario itu adalah terhadap anak Di mana anak itu menjadikan suatu sakit Yang kemudian sakit adalah dilakukan dengan suatu bentuk penyembuhan cukup lama Biaya mahal Ini yang saya kira menjadikan nanti pemberatan Jadi kita tidak bisa hanya melihat pada pasal ini 12 Belum, belum nanti hakim akan melihat sejauh mana dakwaan itu mempunyai nilai bukti atau tidak Pertanyaan saya selanjutnya begini ya Prof Kalau kita lihat misalnya ini kan tuntutan JPU 12 tahun penjara Seberapa besar probabilitasnya nanti majelis hakim memfonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU Sama dengan tuntutan JPU atau bahkan bisa jauh lebih berat? Kalau menurut Prof seperti apa? Kita harus lihat tujuan pemidanaan Tujuan pemidanaan itu ada satu adalah retributif pembalasan Kedua rehabilitatif, ketiga restoratif Karena ini anak, bukan anak artinya yang baru menjadi dewasa Saya kira kok perpaduan antara retributif dan rehabilitatif Katakanlah retributif pembalasan 10 tahun atau 12 tahun Sehingga ke depan itu ini kan 20 tahun anak Sehingga 30 tahun seandainya terbukti itu masih bisa berkarya untuk bangsa dan negara Jadi tidak bisa dimaksimalkan seperti pembalasan Tapi pembalasan yang berdimensi pada rehabilitatif Jadi anak menjadi umur yang ke depan menjadi lebih baik Artinya yang mau Prof sampaikan ini kecil kemungkinannya bahwa nanti ponis hakim akan lebih berat Lebih dari 12 tahun itu kecil kemungkinan ya? Anda mau menyampaikan seperti itu? Iya, seperti itu Tapi kalau kita lihat kan dalam beberapa hari belakangan ini yang kita lihat di media Tampak Mario Dandi itu menyalahkan misalkan Shane Lucas Karena merasa terprovokasi Shane Lucas juga menyalahkan Mario Dandi karena cuma diajak ikut-ikutan saja Nah, saling menyalahkan kemudian juga ada beberapa yang di luar Kita melihat misalkan dengan menggunakan kabel ties saja Apakah ini bisa menjadi pemberat begitu bagi Mario Dandi Atau yaudah ini tidak ada artinya apa-apa? Ketika suatu perkara itu belum masuk suatu persidangan pembuktian Apakah itu terdakwa A, B, C selalu mencari alasan pembenar dan pemaaf Selalu mencari alasan, selalu menyalahkan Ini yang diinginkan supaya tetap Shane juga menjadi putusan ringan Mario pun juga menjadikan ringan Ini yang dicari Tapi itu tidak punya nilai nanti Nilainya nanti ketika ada suatu pembuktian Ada suatu konfrontasi Apakah yang disampaikan oleh terdakwa betul, saudara saksi Apakah yang disampaikan ada benar, saudara saksi Ketika tidak ketemu, bicara bukti Itu Mbak, ini yang kita lihat makanya Jantung dalam suatu proses pembuktian adalah di persidangan nanti Buktinya bernilai atau tidak Keterangan sebagai bentuk penyalahan bernilai atau tidak Oke, itu menarik ya Prof Saya mau ke Mbak Melisa dulu Mbak Melisa sudah tergabung lagi bersama kami Saya mau cek dulu Mbak Melisa Ya, halo Oke Mbak Melisa, kalau tadi kan Prof Ibnum menyampaikan Bahwa ini kecil kemungkinan Bahwa nanti ini dalam fonis hakim Bahwa fonis yang dijatuhkan Mario Dandi ini Kecil kemungkinan lebih dari 12 tahun penjara Ini pihak keluarga meyakini hal demikian juga Atau seperti apa? Jawabannya nanti Mbak Melisa Kita jeda dulu ya Kabar petang kembali hadir Setelah lagi untuk Anda tetap bersama kami Oke, kita langsung lanjut ke Mbak Melisa Mbak Melisa, pertanyaan saya tadi yang menggantung Prof Ibnum mengatakan bahwa Karena Mario Dandi ini juga dikerangkan pasal perlindungan anak Jadi nggak mungkin nanti fonis hakim itu lebih dari 12 tahun penjara Atau bahkan bisa lebih rendah Keluarga meyakini itu juga nggak Mbak Melisa? Halo Mbak Melisa Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi ya dengan Mbak Melisa Saya mau ke Prof Ibnum dulu lagi Kalau gitu Prof Ibnum, ini kan pertanyaan publik seperti ini Kalau kita misalnya bandingkan dengan fonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap AG AG itu kan dikenakan fonis 3,5 tahun Tuntutannya 4 tahun Apakah nanti potensi atau peluang juga untuk Mario Dandi Dikenakan dengan hukuman yang sama dengan AG ini? Atau seperti apa Prof? Oh ya enggak, enggak Karena Mario Dandi itu sudah dewasa Dan ancamannya adalah ancaman terkait dengan undang-undang KUAP Oleh karena itu ya terpaksa undang-undang dewasa hukumannya maksimal Tapi pertanyaannya, seorang hakim Sekarang pertanyaan kita harus objektif Apa sih yang diuntukkan ketika sampai bertahun-tahun dilapas? Kan gitu kan Oleh karena itu saya melihatnya Putusan nanti itu ada suatu variasi yang retributif dan rehabilitatif Jadi ada suatu pembinaan Sehingga Mario Dandi itu begitu seandainya 11 tahun Berarti umur 31 tahun sudah selesai Artinya bisa beraktivitas kepada bangsa dan negara Itu yang diinginkan Prof, tapi begini ya Ini kan kalau kita lihat kasusnya ada korbannya Korbannya saat ini kondisi begitu memprihatinkan Mengalami penurunan kesadaran Dirawat berbulan-bulan dengan dana ememan Kemudian juga mengalami amnesia Mungkin tidak Jangan-jangan nanti pihak dari puasa hukum korban Akan mengajukan katakanlah tuntutan ataupun gugatan material dan juga imaterial Ini seperti apa? Kira-kira kalau seandainya dikabulkan Apakah akan meringankan tuntutan terhadap Mario Dandi? Ya, suatu putusan ada yang memberatkan dan meringankan Ketika yang meringankan itu adalah ada rasa bersalah Kooperatif Membantu restitusi Oleh karena itu saya kira ini Mbak Melisa Suatu yang sangat betul-betul harus diantisipasi Ketika nanti suatu tuntutan akan diajukan Coba mengajukan tuntutan ganti rugi Dan ganti rugi itu harus pastikan Apakah keluarga David, keluarga si Mario Mampu membayar atau tidak? Karena jangan sampai menang di atas kertas Kalau memang dia mampu sekian 2M itu bisa dikembalikan Mampu sanggup untuk membayar itu sangat membantu meringankan Artinya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anak Tapi dipastikan dulu loh, mampu membayar atau tidak Nah, budgetnya ada Jangan sampai menang di atas kertas Oke, ini menarik Kita mungkin fokusnya soal pasalnya ya Maksudnya tuntutannya dan vonisnya nanti seperti apa Saya mau ke Mbak Melisa lagi kalau gitu Sudah terhubung bersama kami ya Mbak Melisa ya? Iya Oke, Mbak Melisa Saya ulang pertanyaan saya Tadi Prof. Ipnu mengatakan bahwa Karena Mario Dandi ini Dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Jadi nggak bisa vonis hakim itu lebih dari 12 tahun Bahkan bisa kurang dari 12 tahun Keluarga meyakini itu juga nggak Mbak Melisa? Iya, itu yang kita kritik juga dengan salah satu pasal yang masih ada ya Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Dimana terkait pelaku anak aja sudah terbukti pasal 355 ayat 1 Tetapi begini Terkait apakah bisa memperingan atau memperberat Karena usianya yang masih muda ya Si terdakwa ini Menurut kami ini pilihan bagi majelis hakim Dia bisa memilih perspektif memperberat Atau memilih perspektif yang memperingan Karena apa? Karena ini kalau memikir tentang usia Maka ada juga anak korban dengan usia yang masih panjang Yang dirusak masa depannya Yang dirusak kognisinya Kemudian berpotensi cacat permanen Yang ini menjadi rujukan bagi masyarakat luas Bagaimana anak muda juga harus diberikan Sangsi pidana yang maksimal Sehingga tidak akan lagi ada David-David yang lainnya Jangan sampai ini karena selalu ada pembenaran Terhadap anak-anak muda Terhadap anak di bawah umur Ini lama-lama anak-anak di Indonesia jadi monster semua mbak Bisa seenaknya melakukan perbuatan biadab Lalu dihukum hanya sekenanya Hanya karena difikirkan usianya yang masih panjang Sementara korban Anggaplah tadi yang Rokhipnu sampaikan Terdakwa dihukum 12 tahun Usianya masih 32 tahun Sementara anak korban di usia 12 tahun ke depan Mungkin belum tentu pulih seperti itu sedia kalah Ini tentu bukan semerta-merta untuk membalas dendam ya Tetapi ini adalah kepastian hukum Efek jerah yang harus dirasakan Baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat luas Ini yang sedang kita perjuangkan Tadi disampaikan oleh ayahnya David Ini bukan tentang anaknya aja Bukan tentang David aja Ini tentang keseluruhan anak-anak di Indonesia ini Jangan sampai hanya karena merasa punya status sosial tinggi Orang tua kaya raya Sehingga dengan semena-mena melakukan perbuatan kekerasan Keji brutal membuat anak orang berbulan-bulan di ruang ICU Seperti itu mbak Mungkin kita memang akan sedikit lebih keras terkait dengan hukuman ini ya Kita tidak mau bahkan pengurangan satu hari pun dari 12 tahun ini Karena even 12 tahun pun mbak dihukum Menurut kami itu belum menyentuh sisi keadilan Nah menanggap yang tadi Prof. Ipnu sampaikan Memang kita sudah menyusun terkait dengan restitusi Pengembalian kondisi korban Sehingga yang dihukum terhadap pelaku ini Tidak saja hanya pidananya Tetapi dia harus mengembalikan kondisi korban seperti sedia kalah Oke baik terima kasih mbak Melisa Terima kasih juga Prof. Ipnu sudah bersedia hadir ke studio kami Selamat sore semuanya Selamat sore matur bun